Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui Joy-Con drifting atau drift pada Nintendo Switch ya. Jadi kalau kalian memang mau ngecek gitu apakah Joy-Con saya apakah masih bagus atau udah jelek gitu ya, udah drifting gitu dan mungkin kalian kalau misalnya mau beli Nintendo Switch Second kalian bisa cek dulu ya untuk dari drifting ini. Karena drifting ini jujur agak sedikit ngeselin ya, apalagi kalau kalian baru beli Nintendo Switch misalnya seminggu dua hari gitu tiba-tiba drifting dan alhamdulillah saya udah 6 bulan nih kalau nggak salah beli Nintendo Switch dan belum ada gitu, belum ada yang namanya drifting itu saya udah main Zelda 110 jam lebih gitu ya, nggak tau juga. Dan disini kita akan ke sistem setting untuk cara mengetahuinya gitu, dan disini kalian bisa ke controllers and sensors dan kalian bisa cari yang namanya yang paling bawah ya kalau nggak salah. Kalibrate control sticks ya, nah disini kalian bisa pilih untuk stick mana yang mau kalian ketahui ya untuk analognya, apakah yang Joy-Con yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Dan ini nggak bisa kanan-kiri langsung gitu, jadi kalian cuma bisa satu doang. Dan kalau kalian tau juga di PS atau mungkin di controller PS3 ya, kalau nggak salah nggak tau sih ya untuk PS2 ada atau nggak, PS3 dan PS4 kalau kalian tau juga itu kan di analognya itu bisa ditekan kan, itu adalah R3 dan L3. Nah di Nintendo Switch itu ditekernya itu sama gitu fungsinya untuk tombol tambahan dan itu adalah R untuk yang kanan dan untuk yang kiri ada L. Dan kalau kalian mau cek yang kiri dulu karena yang kiri biasanya dipakai untuk rak ya dan kayaknya lebih sering dipakai daripada yang kanan gitu. Jadi disini saya akan klik yang L3 atau yang L gitu ya, disini kita akan klik kayak gitu aja dan ya disini kita akan melihat nanti akan ada yang semacam crosshair ya mungkin namanya ya, yang tambah kayak gini. Dan disini kalian bisa gerakin untuk analog kalian ke atas, ke samping dan ya ke sampingnya samping serong atau mungkin samping lurus gitu ya, horizontal bisa aja atau vertikal bisa. Nah disini kalian bisa mengetahui analog kalian drifting atau nggak kalau kalian gerakin ke atas gitu ya misalnya pelan-pelan kayak gini, ini tiba-tiba ngebanting ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau kalian misalnya pilih ke arah timur gitu misalnya kayak gini dan tiba-tiba ke tenggara gitu dan jujur itu agak ngeselin aja sih kalau kalian memang pakai di game kalian apalagi yang gerak gitu ya, yang analog kiri kalian yang dipakai untuk gerak. Untuk analog kanannya adalah untuk kamera ya jadi tiba-tiba muter sendiri. Jujur kalau kalian tanya saya kalau drifting ini bermasalah atau nggak tergantung sih ya, tergantung dari driftingnya. Kalau driftingnya cuma sedikit banget nggak jadi masalah, kalau parah banget itu baru jadi masalah ya. Dan mungkin juga nanti saya akan bikin ya tutorial bagaimana cara mencegahnya atau mungkin nggak tau sih ya. Untuk mengatasi drifting banyak yang bilang kalian bisa pakai kontak liner dari WD40 atau kalian bisa pakai thumbstick dan saya pakai thumbstick untuk analognya jadi semacam pakai analog covernya gitu. Mungkin nanti juga saya akan bikin reviewnya gitu kan. Dan intinya itu aja sih untuk ngecek driftingnya kalian bisa coba untuk gerakin dikit-dikit gitu kan ke atas atau mungkin langsung. Kalian bisa langsung kayak gitu atau mungkin dikit-dikit kalau dikit-dikit tiba-tiba ngebanting ke kiri atau ke kanan dan kalian ngegerakin sama sekali kemungkinan itu drifting ya untuk analognya. Dan untuk drifting ini kalian bisa coba untuk benerin dengan kontak liner tapi kalau kalian memang nggak berpengalaman saya saranin nggak karena kalau kebanyakan itu bisa rusak joyconnya. Karena ada di grup Nintendo Switch yang kayak gitu gitu dan sayang aja sih kalau kalian harus beli joycon lagi gitu. Atau mungkin kalau kalian misalnya mau beli joycon yang KW mungkin atau dari Dobby ada ya yang kayak stick gitu udah langsung jadi Nintendo Switchnya yang dimasukin bukan sticknya yang dimasukin ke Nintendo Switchnya gitu. Ada juga yang kayak gitu alternatifnya kayaknya lebih murah nggak tau juga tapi kalau kalian mau kalian bisa pakai thumbstick atau analog cover ya. Karena kalau kalian lihat juga untuk analog cover itu nggak langsung menyentuh ya untuk apa untuk bawah untuk joyconnya tuh nggak mentok gitu. Jadi mungkin karena terlalu sering gitu ya terlalu sering sampai mentok bahkan sampai ditenagain itu kemungkinan bisa drifting. Dan saya sih kalau main Nintendo Switch ya saya udah main Zelda tuh 110 jam kayaknya. Coba disini kita lihat. Disini udah 105 jam gitu dan nggak ada drifting sama sekali karena jujur sih saya mainnya santai gitu ya untuk Breath of the Wild ini nggak pernah rusuh gitu. Mungkin kalau kalian main Bayonetta atau mungkin DMC mungkin bisa rusuh. Dan saya saranin kalau kalian mau main game-game yang rusuh kalian bisa pakai Procon atau Procontroller atau kalian bisa pakai thumbstick. Jadi cobain aja atau thumb cover atau apapun itulah ya namanya. Dan untuk yang analog kanan ya untuk kamera ya sama aja sih. Untuk caranya kalian bisa klik yang calibrate control sticks dan kalian bisa klik yang ini gitu ya. Kalian bisa klik yang R atau R3 untuk DPS gitu ya. Dan disini kalian bisa coba untuk gerakin untuk analognya gitu. Disini kita gerakin dikit-dikit gitu kan. Kalau tiba-tiba ngebanting dan kalian nggak gerakin itu kemungkinan drifting ya. Nah disini kayak gitu aja gitu kan. Misalnya kita gerakin, muter ke samping, ke atas gitu kan. Kayak gitu aja ya. Dan ini atau kalau mungkin kalian sticknya didiemin ya. Sticknya didiemin tapi tiba-tiba gerak. Nah itu kemungkinan drifting gitu. Dan ya kalian bisa melihat dari pengecekan ini gitu dari calibrate ini. Dan mungkin kalian bisa coba klik yang calibrate mungkin. Click calibrate only if there is a problem. Dan ya mungkin kalau kalian bisa coba gitu ya untuk yang drifting gitu. Kalau kalian mau coba gitu ya kalian bisa coba calibrate gitu. Jadi kalau ada masalah. Misalnya kalian main santai tapi tiba-tiba drifting gitu kan. Dan itu patut curigai aja. Kemungkinan bisa juga kan dari koneksi gitu. Ya mungkin ya. Ini hanya kemungkinan aja ya. Nggak tahu. Dan ya kalian bisa coba aja untuk calibrate gitu. Mungkin kalian bisa diemin dan kalian tungguin aja. Kalau mungkin tiba-tiba gerak gitu kan. Tiba-tiba gerak sendiri. Kemungkinan itu ada masalah pada joycon kalian. Yaitu drifting gitu. Dan kalau drifting. Kalau driftingnya dikit banget. Menurut saya nggak ngeganggu. Ngeganggu kalau driftingnya parah ya itu ngeganggu sih ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.